Ayo mending gue Ini buat tolong didengarkan guys Kalo kalian masih punya sifat-sifat seperti ini tuh merepotkan teman-teman kalian Hai semuanya Gimana kabar kalian teman-teman Semoga saya selalu semoga baik-baik aja Pokoknya kalo kontennya basah Aku selalu berdua bahasnya sama Marcel Jadi buat kalian yang pengen dibahas topiknya Silahkan komen di bawah enaknya bahas apa Boleh rumah tangga, boleh kemeringan Jangan Kalo kalian pengen mbak tolong dong bahas ini, bahas itu Komen aja di bawah Tidak harus bahas apa Bentar kesel lo kaku Rokok yang beli sendiri Tanpa duit orang tua Biasanya aku yang beliin kamu Gitu tuh kata-katamu anjing Kan aku menyiapkan menu Kadang aku kalo beliin kan gak satu slot Tapi ini berapa, ini berapa, ini berapa Ini aku beli sendiri nih dua bulan ini Iya sayangku Semua dari dulu dijajah Hari ini kita bahas topik Bocil Kamu suka terganggu gak dengan laki-laki yang sudah jebutan Wistuwo gitu, sok-sangat tapi masih sifatnya bocil Kalo selalu bocil aku gak suka Tapi kalo kamu kan kadang-kadang kayak bocil juga Aku suka Kan aku cuma manja Itu kan sifat bocil Iya betul Gak bisa ngapa-ngapain Tapi kan aku gak minta es krim Emang bocil harus minta es krim? Biasanya Oh Jadi aku bocil ya Kita akan bahas ciri-ciri bocil Tapi aku mau jelasin ke kamu Tadi kan kita mau bahas bocil ya Aku pengen sedikit ngasih ciri-ciri bocil Di jamanku dulu aja ya Di aku yang tak rasakan Belum kan aku pernah merasakan aku Bocah ya Sejak kemban kita gak pernah melihat masa-masa Tepalu kita Ngapain aku kok menunggiannya Iya malu ya Yang paling fatal Yang pertama Bocil ini biasanya tuh gak mau ngambil tanggung jawab apapun Misal Ditongkrongan Mau pergi kemana Aku mana Soalnya apa? Gak berani ngambil tanggung jawab Ada alesannya Apa? Gak berani ngambil resiko Gak mau ngambil resiko kalo misalnya tempatnya gak enak Panas Gak nyaman Mahel Makanannya yang gak enak Atau minumannya yang gak enak Jadi dia ngetot aja Tapi maido Nah Biasanya gak suka tanggung jawab Sama ngetotok rakmel urun Nah Urun paling dikit Terbang paling tinggi Yang selanjutnya Egois Del lo gak del Aku tuh gini lo del Ajak mending gue Aku gitu Punya Punya Ungkit aja masih ketemu Dia akan selalu lebih banyak membahas tentang dirinya Iya sih Dia anti kritik Dia menerima kritik Tapi tidak dilakukan Dia hanya melakukan Apa yang menurut dia nyaman Iya setelah dikritik Dipikir-pikir Oh worth it Biaya tak lakukan Kalo menurut dia worth it Itu bagus Itu bagus Asal Kalo kamu gak cocok sama sarannya Saat kamu tidak melakukan sarannya Dan kamu jatuh dilubahin sama Tanpa melakukan sarannya Jangan balik lagi Jangan balik ke orang yang sama Soalnya apa? Ngerepoti Konyol Berarti egois adalah salah satu sifat kekenak-kenaan Betul Kalo egoisnya keterlaluan ya Iya toh Tapi kan manusia tetep butuh egois toh Itu tetep butuh untuk mempertahankan apa yang Men Prinsip Tapi minimal saat apalagi ke Membahas sebuah topik Yang Kita mau pergi ke tempat sana bareng-bareng Terus lanjut Apalagi yang mengindikasikan kalo Itu tuh bocil Kamu Nek motor Nek kalian masih punya temen Des aku jalan motor mu des Neng di Jatuh Pulang lah Dengan kaki ini lecet Motornya lecet Pulang Des lu motor mu ngawur Asuh orangnya belong Gila Gila lecet kapasik Harusnya dateng Kembalikan kunci motor Ke orang yang punya Dengan kata-kata apa? Maaf Ini malah Des asuh motor mu Loh reme belong Dibendeknya tau Gila luka kapi aku Tidak mau disalahkan Untuk hal apa tuh? Kita ada gak yang kayak gitu? Ada temen bagian Yang kaya jalan Terus Minta ganji mobil Oh itu Jadi dia itu Dari Ungaran Lewatnya Unika Unika Sampangan Banjir kanal Habis dari Sampangan ke Banjir kanal Itu kan Perempatan itu Keraudit Yang terus Akhirnya Sebelas ananya Jadi satu jalur Namanya Angkot itu kan Emang gak ada Adap Kalau di Jalan raya Dia tuh Dari kiri Tapi beloknya ke kanan Sedangkan ini Anak tuh mau lurus Kegasruk lah Depannya Angkot Angkotnya kan udah Babless ya Dia tetep Nyampe rumahku Terus marah ke aku Nih duitmu Oke ganti Epo Ewangi uruni Mobil Soalnya mau jemput kamu Soalnya mau jemput aku Terus aku bilang Aku rakyat lo dipetok Aku rakyat lo ngembek gue Ya rakyat apa-apa Rakyat sama to aku Tak gituin Karena aku gak butuh Posisinya Karena dia yang minta Tolong temenin Dan aku Yaudah lah Daripada aku nanti Berangkat ke kampusnya Males-malesan Mending tak gasii Gitu lah Aku mikir ku gitu Ini buat tolong didengarkan guys Kalau kalian masih punya sifat-sifat seperti ini Itu merepotkan teman-teman kalian Kalau kamu sudah berani Ngobrol Atau punya temen Atau punya geng Ya itu kan kamu jelas-jelas Akan berhubungan dengan banyak orang ya Kalau kamu sampai gak mau disalahkan Atas karena Lah aku punya argumen diw Aku punya argumen Yang menurut aku rakyat bener Ya aku asuh Ya dalam konteks Iya betul Kamu temannya apa perusahaan nih? Wih ATM berjalan Loh bukan? BBJS Ketenaga kerjaan Dan kesehatan Perjalanan menuju jemput kamu Kecelakaan? Klaim Kan gak boleh gitu Konteksnya Itu pertemanan kita Tidak bertahan lama Pasti Makan hati terus lah Dia juga makan hati terus Memanfaatkan kamu Tapi gak pernah berhasil Selain egois Gak mau disalahin Itu aja Itu yang paling kelihatan mata Dan kanan pasti Kalau ditanyain Sayang mau makan apa Terserah itu termasuk childish Kalau kamu itu Karena semua dimakan ya Kecuali malam Karena kamu masih takut gendut Makasih sayang Iya itu takut Takut gendut Ya ada lo tuh Takut gendut cuman gara-gara Aku tuh males beli baju Dan celana baru lagi Karena gak cukup Iya soalnya mahal Celana yang tak suka Iya gak sih Kalian relate gak cewek-cewek? Bentuk badan wanita itu Tidak seindah Model-model yang ada di TV Gak semua cewek itu Badannya proporsional gitu loh Nonton podcastnya Deddy deh baby Yang model itu Dia makan kapas Tisu Tisu apa-apa itu Hanya supaya Lambungnya biar Baik-baik aja Banyak untuk apa Biar tetap kurus Worepong sekali Disakitnya berkali-kali Woreprande duit Duitnya juga Rasa piro Dilorong ini Rasa piro Ini begitu ya Buat kalian yang merasa Masih bocil loh Aku juga Punya fase-fase Bocil nih Jadi Ya saling Mengerti sajalah Kalau temen kalian itu Lagi butuh bantuan Atau memang butuh Ditemani Ya ditemani sebagai orang Yang dewasa gitu Jangan sifat bocilmu Karena sifat bocil itu Rata-rata merepotkan Tapi Saat seseorang manusia ini Sudah gede Tapi kehilangan sisi bocilnya Dia akan dingin-sedingin Kamu pernah gak? Ya pernah Karena apa itu? Sedingin-dinginnya Karena gak dikasih jatah Kan lagi M Betul Gak relate kan kalian? Diam semua Begitu? Sudah? Sudah Jadi itu ciri-ciri bocil Yang kelihatan Tapi tetap ciri-ciri bocil Tadi yang pertama apa? Tanggung jawab Tanggung jawab Egois Egois Tidak mau disalahkan Tidak mau disalahkan Tiga-tiganya itu Harus tetap ada Di dalam jiwa manusia Cuman porsinya Gak boleh berlebihan Jangan terlalu Ngetok gitu loh Dan Kalian juga gak perlu Menghujat teman-teman kalian Habis ini yang sifatnya Masih bocil Karena mungkin Dengan sifat kekana-kanaannya Dia Sifat gak mau disalahkan Dia itu dia punya Sesuatu di dirinya Yang mungkin gak bisa Kalau dia harus Ketok sangar gitu loh Mungkin dia lebih seneng Kalau manja Atau gak seneng Ngambil tanggung jawab Aku lebih seneng egois Keprok dah sih Gak mungkin itu tuh Ada alasan dibaliknya Entah mungkin Masa lalunya gimana Atau mungkin Dia gak selesai Sama masa lalunya Atau mungkin Di keluarga Kurang harmonis Atau kehilangan Figur apa Itu kan kita gak pernah Tau kan Jadi kalau misalnya Ciri-ciri yang tadi Kita sebutin Ada di teman Atau pasangan kalian Coba mengerti dulu Kalau pasangan Aku masih bisa ngasih Saran untuk Coba mengerti dulu Dan coba cari tahu Kenapa kok kayak gitu Tapi kalau teman Mending gue lihat Saya ngelio sih Kalau aku Karena itu ngelepotin Karena kan kita Pada waktunya Itu kan pasti akan Menikmati fase-fase Bojil itu tau Bibi Tapi kan gak semua orang Punya pendamping Untuk Ya tetap Ayo des Ojo Cacili terus Gitu loh Gitu Gak semua orang Punya orang yang Untuk menjebatani Dia menjadi dewasa Jadi jangan dihujat Cukup kayak permen Kayak kurang gelo Tapi kalau Bojil Ketemu bojil Misalnya teman yang Cocok loh Latunan loh Tak 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 Jadi gitu aja Konten kali ini Konten bojil kali ini Semoga benar Menurut buat kalian Yang kepo Kenapa kok Temanku nyebelin Oh ternyata bojil Jadi gitu jawabannya Semoga bermanfaat Kalau kalian pengen kita bahas Sesuatu yang lain Comment di bawah See you next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya